Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PPU, Muhajir mengaku optimis serapan anggaran di akhir tahun 2024 mencapai angka 95%. Rendahnya serapan anggaran saat ini dijelaskan Muhajir karena sejumlah proyek fisik baru tahap finishing dan belum ditagihkan. Hari ini itu diangkat 49,87% ya, per hari ini 49 Oktober kita serapan kita diangkat 49,87%. Nah, ini yang terus kita dorong termasuk tadi kami rapat ya dengan beberapa OPD untuk mendorong percepatan realisasi ya, terutama yang dari Radak juga kan, karena kita melihat kecenderung kita punya waktu hanya tersisa 2 bulan lebih, 2 bulan setengah gitu kan, untuk mengejar target kita ya, realisasi kita diangkat kurang lebih 95% ya, jadi harapan kita itu. Jadi kita lakukan upaya-upaya terus bagaimana mendorong SKP, kita masuk kendala-kendala teknis yang apa, coba kita, apa namanya, lakukan upaya-upaya mendorong atau membantu penyelesaian ini sebenarnya. Berarti sudah ada langkah-langkah ya di lakukan ini? Iya, jadi langkah-langkah yang kita lakukan ini sebenarnya sudah banyak ya, terkait dengan apa namanya, bagaimana mendorong realisasi APBD ini, termasuk kita dengan kawan-kawan UKPBG dengan Barjas, mulai dari proses RUP-nya itu kita bantu, ya identifikasikan, kemudian kendalanya apa, itu sudah kita lakukan kemarin, kita kumpulkan semua SKPB, kita kayak coaching klinik ya, satu-satu itu, kendalanya apa, itu kita bantu selesaikan, jadi itu langkah-langkah untuk memacu progresnya di OPD, ya. Jadi tahapan-tahapan itu yang sudah kita lakukan juga, sampai ke teknis lah kita. Kalau untuk targetnya sampai akhir tahun sendiri berapa? Ya, kami targetkan untuk realisasi kita, ya, itu di angka 95 persenan lah ya, harapan kita, karena tahun kemarin itu kan di angka 93 persen, ya, kita harapan kita itu minimal 95 persen lah. Mengajar menargetkan serapan anggaran tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 yang hanya 93 persen. Amel Balikpapan TV Terima kasih.